Kalau duit aja pas-pasan, kenapa masih maksain punya hobi mahal sih? Bagi dua teman kencan gue kali ini, hobi mahal kayak mobil vintage atau motorsport justru jadi prioritas mereka. Ada Rizen Panji, seorang content writer yang demen banget konten ganti mobil tua sesuai moodnya. Dan juga ada Rizky yang kecebur jadi content creator karena kecintaan yang terhadap motorsport. Kenapa ya? Mereka mau loh keluarin duit banyak buat hobinya. Terus gimana cara mereka supaya gak boncos? Halo, Jihan. Rizky. Wow, kenapa dibawa masuk sih helm? Bisa jadi takut hilang sih. Karena mahal? Satu, bisa jadi karena mahal. Kedua, dia pernah pengalaman kehilangan helm. Lo yang mana? Dua-duanya. Kehilangan helm tuh menyakitkan kadang. Gimana kehilangan yang lain ya? Gimana kehilangan cinta ya? Gimana kabar? Baik. Sekarang lagi sibuk apa? Di kantor sih, aku sebagai content writer ya. Penulis kerjaannya ya, nge-review-review mobil baru, bikin artikel segala macam. Berarti emang cukup passionate dan tau banyak hal ya soal otomotif, soal mobil gitu. Iya lumayan. Berarti kerjaan lo sekarang itu adalah bagian dari hobi lo? Iya, bener banget. Apa kerjaan lo sekarang? Kerjaan gue pure content creator sih, nge-youtube. Oh nge-youtube. Berapa subscriber lo? Sekarang udah 760 ribu. Wow, gue bersama seorang seleb YouTube. Cool, oke. Orang tua lo asli mana? Orang tua gue di Jawa sebenarnya cuma emang dari nenek itu dulu transmigran ke Lampung. Di sini lo tinggal sendiri berarti di Jakarta? Di sini sendiri. Nge-cost, nge-trac, rumah sendiri? Nge-cost. Berarti lo tumbuh dan besar selain dari lo anak satu-satunya gitu ya? Dengan keluarga yang seperti apa? Kalau untuk keluarga sih kasih sayang ya pasti untuk anak pertama apalagi satu-satunya ya pasti paling didominasi lah gitu. Terus kalau untuk keluarga sendiri sih lebih ke satu kalau untuk menuntut masalah pekerjaan sih. Gimana tuh? Kalau masalah pekerjaan dari ayah sih. Lebih ke kalau bisa daftar PNS gitu. Tapi? Tapi gue adalah orang yang suka menjalani hobi. Kalau bisa hobi dijadiin rejeki. Kalau bisa dibilang keluarga gue biasa. Sederhana lah ya. Nyokap gue guru, bokap itu kebetulan wira usaha. Dia usahanya gak terlalu besar juga lah. Anak keberapa? Anak pertama. Dari? Dari tiga. Dari tiga. Sama dong aku jika anak pertama. Terus sama-sama suka memimpin dan cocok membangun rumah tangga. Wah, pas berarti. Masuk ya? Masuk. Oke. Oh iya, karena anak pertama nih, apakah jadi punya beban atau moral tanggung jawab harus menghidupi adik-adiknya? Sebenarnya ada sih kayak gitu ya. Cuman orang tua bilang, udah lah kamu gak usah terlalu mikirin yang belum kamu pikirin. Adik-adik ini masih bisa di handle sama kedua orang tua gitu. Oke, nah terus kalau misalnya waktu kecil gitu dulu, dikasih uang saku kan, itu dari kecil itu biasanya dipakai untuk apa? Kalau SMP itu dulu 10 ribu. 10 ribu per hari? 10 ribu pada era tersebut lumayan lah. Abis buat apa aja biasanya? Bensin. Oke, berarti larinya ke motor nih. Bensin. Selain itu, bensin berapa sih emang dulu? Bensin dulu masih 7 ribuan kalau gak salah eranya. 7 ribu dan uangnya jalan 10 ribu? Berarti sisa 3 ribu. Makannya gimana? Gue jarang jajan. Bawa bekel? Enggak. Gue tipe kalau udah pulang sekolah, pulang, makan udah gitu-gitu. Tau kan tapi ada jam istirahat, jajan somay, jajan gorengan, batagur. Istirahat itu selalu di parkiran. Ngapain? Sama motor. Berdua sama motor? Kan gue bilang gue gak punya kawan. Oke. SD SMP itu kalau gak salah 20-30 ribuan deh. Dulu paling buat apa ya? Lebih sering sih buat makan. Oh kirain karena suka otomotif beli taminya? Enggak, malah jarang. Sampai sekarang sama gak? Atau udah mulai bergeser nih? Sekarang udah mulai berubah nih. Kalau sekarang lebih nyisih-nyisihin sedikit buat hobi. Terus kalau dengan pekerjaan sekarang, penghasilannya berani gak sebut di angka berapa? Kisaran aja mungkin ya? Boleh kisaran. Kisaran 6-9. 6-9. Itu gimana? Memanage uang dalam artian, oke sebulan dapat kisaran 6-9. Atau kita patok kelas 9 gitu ya. Berapa persen untuk ditabung? Berapa persen untuk itu ya gimana? Kalau buat ditabung sih biasanya 50%. Sisanya 30-20 situasional tergantung kondisi mobil. Kadang-kadang kan kalau kita main mobil tua, itu kan ada suka jajan mendadak nih. Kita gak tahu. Ya paling dari situ aja sih. Jajan mendadak tuh apa? Misalnya? Ada yang rusak. Oh rusak gitu ya. Spare part. Ya rata-rata kerusakannya juga partnya part wajar sih. Umur. Oke umur ini ya? Umur komponennya. Berarti lebih banyak mana? 30 buat otomotif atau 20? Justru lebih buat otomotifnya. Kadang-kadang sih kita tuker-tuker aja. Kalau ngomong-ngomong soal penghasilan, penghasilannya gimana? Mayan. Tapi proses ya. Dari awal YouTube itu 100 dolar. Itu kapan? Pokoknya baru bisa mencairkan dana itu sekitar 2017 pertengahan. Berapa subscriber itu? Itu dulu masih 8000 subscriber. Dan per bulan dapat 100 dolar dari YouTube? Oke sekarang udah 700 ribu subscriber berapa? Kalau rangenya sekarang Alhamdulillah di 200-300 dolar. Tapi selain dari YouTube tadi, ada pemasukan lain juga? Ada dari endorsement. Justru gedenya di situ ya? Sama-sama gede sih. Oh sama-sama. Karena YouTube juga tergantung viewers. Kalau viewers lagi rame mungkin bisa di atas 300 dolar lebih. Misalnya dalam satu bulan ini, dalam satu bulan sebenarnya angka yang lo dapet itu berapa? Sebulan udah dari endorsement? Iya. Bisa sampai 15 sampai 18. 15 let's say ya, angkanya. 15 berarti 70%-nya ke... Tabungan dulu? Berarti 10,5-nya lo tabung. 4,5-nya... 5-nya itu buat gue survive. Motor kan pasti ada modifnya terus dan berkembang terus. Lo harus upgrade. Itu kan selalu beli, gue bongkar, pasang, dan sebagainya. Itu gimana lo mengalokasiin gue? Kalau dulu modif kan. Sekarang lagi ukur perawatan. Karena itu perlu. Ketika motor rusak, itu bakal jadi trouble. Masalahnya nanti ketika untuk kerjaan. Makanya gue harus spare sekitar 2-3 juta untuk motor. Oke. Terus nge-cost, misalnya 3 juta tadi buat motor. Nge-cost 1,8. Hmm. Dan 4,8. Jadi sisa 1,2. Iya. Tapi kan gak setiap hari motor trouble. Iya sih. Benar sih. Guantan ganti mobil itu dari tahun kapan? 2017. 2017. 2017. Sampai sekarang berarti 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, banyak gak yang akhirnya jual beli itu malah banyak untungnya? Lumayan. Hampir 3 mobil lah untung. Karena dari 2017 ke 2022 itu kalau gak salah ada sekitar 4 mobil atau 5 mobil. Berapa tuh untungnya? Dia anggap berapa? Beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang dari 5 sampai 10. Lumayan sih ya. Dan ketika beli mobil lain, tetap kepegang itu dan bisa disimpan buat ngabung tadi ya. Budget perawatan mobil paling mahal dalam 5 tahun terakhir ini berapa? Pasti ada doang titik gimana? Ada baru banget. Baru banget? Baru banget. Itu ada kalau 20 ya? 20 juta. 20 juta. Buat apa namanya kita rebuild transmisi. Terus gimana caranya dengan pendapatan lo per bulan bisa dapet nih 20 juta untuk ngebenderin mobil bahkan? Bukan ganti. Gimana caranya? Kemarin itu kan kebetulan sebelumnya gue pake pelak. Bukan pake pelak aslinya. Pelak aslinya akhirnya gue jual pelak yang gue pasang itu. Yang ukuran agak gede, gue jual dulu buat ngebenerin metiknya. Pelak itu harganya berapa? Pelak terakhir beli 17. Oh 17. Dan dijual kemarin? Jual cepet aja 16 jutaan lah. Oke. Bisa tinggal nambah sedikit untuk servis tadi ya. Lo punya satu motor ini aja atau ada beberapa yang lain sekarang? Sebenernya yang paling lama saya bayar 600. Yang 600 cc. Tapi yang sebelum itu ada motor lagi 2. Yang saya bayar 600 ini yang motor keempat. Ada 2 motor lagi nih di tengahnya. Tapi berarti sekarang cuma satu motornya? Sekarang cuma satu. Gue tipikal orang yang gunta ganti motor awalnya. Oke. Gunta ganti motor, terus abis itu berakhir di seber 600 ini paling lama. Karena nyaman. Justru karena nyaman? Iya. Berapa sih harga motor seber 600 tuh? Kalau sekarang 189. 189 juta? 189? Iya. Karena mau beli mobil? Kalau mobil bukan pangsa kerjaan ya. Gue rela mengeluarkan sesuatu hal yang banyak. Tapi gue bisa muter duit disitu. Oke. Gue tipe yang kayak gitu. Terus kalau dulu mungkin lo lebih sering ngabisin uang untuk ke motor. Kalau sekarang lebih sukanya ngabisin uang untuk apa? Kalau gue malah jujur kalau untuk pengeluaran nih. Gue lebih ke sekarang ya. Maaf ya. Untuk rumah. Gue balikin lagi. Jadi nabung? Gue nabung karena gue harus punya rumah disini. Gue gak musti stay harus ngekos terus kan. Itu sih yang paling gue pikir sekarang. Karena kalau ditung itu ngekos kan setahun berapa? Kalau punya rumah. Malah hitungannya hampir sama. Kayak ya apa? Hangsur rumah ya kalau gak salah. Kan ini main mobil gak sebentar gitu ya. Udah lama banget. Pernah gak karena saking pengennya nih untuk ngejar target untuk pengen punya itu atau service tadi sampai ngutang atau bahkan pinjol gitu? Pernah gak? Kalau ngutang pasti pernah. Kita pinjem ke beberapa temen lah bilang. Eh gue pinjem dong sebentar buat belirin mobil biasa. Ya normal lah kayaknya hampir semua. Tapi ke temen ya? Ketemen. Gak ke pinjaman lagi itu enggak kan? Enggak sih. Usahain enggak. Oke. Kalau minjem paling gede berapa? Sama temen kayaknya gak pernah lebih dari 1 juta. Gak enak juga mau minjem. Emang di angka aman karena tahu diri akan ganti dalam waktu duka gitu ya? Kadang-kadang kan kita gak enak juga misalnya. Minjem terlalu gede. Lu bisa beli mobil tapi gak bisa ngebenerin. Oh iya bener. Oke nah kalau buat lo sendiri lebih milih. Kalau ditanya nih ya. Pilih hobi. Eh pilih hobi. Iya hobi. Mobil let's say. Atau pilih pasangan. Mobil sih. Sikap sih. Itu kayak kamu lebih pilih game atau pilih aku? Berarti lebih pilih mobil gitu ya? Lebih pilih mobil. Pilih mobil atau aku? Kamu aja deh. Bubah ternyata. Sialan. Terus kalau misalnya sekarang nih. Lo lebih pilih duitnya untuk motor atau buat ngedate sama orang. Kalau sekarang karena gue pemikirannya udah gak kayak dulu. Motor udah gue ingin sih. Udah gue stop. Dan atau karena alasannya motor udah settle aja kok ya? Iya. Karena gue harus mikirin kebutuhan. Masa iya dong gue harus hidup sama motor? Enggak dong. Gue pikir tadi gitu. Karena dari SMP. Enggak. All the love for your motor gitu. Itulah namanya proses. Betul. Ya namanya manusia kan. Artinya blok balik. Kayak gitu. Pengalaman Rizan dan Rizky. Bikin gue sadar kalau selalu ada alasan yang amat personal dan emosional tentang hobi seseorang. Rizan dan Rizky justru membuktikan satu hal penting buat gue. Ketika lo bener-bener cinta sama hobi. Hobi itu justru bisa bawa cuan buat lo sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.